Kasus positif Corona melonjak Cilacap tempat Tiga Besar di Jawa Tengah Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap mencatat, jumlah kasus positif Corona COVID-19 di Kabupaten Cilacap sudah mencapai 41 orang. Jumlah kasus sebesar itu menempatkan Kabupaten Cilacap pada peringkat Tiga Besar di Provinsi Jawa Tengah setelah Semarang Kota dan Kabupaten Cilacap. Seperti diketahui hingga saat ini jumlah kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 41 orang dengan rincian 5 orang sembuh 35 dalam perawatan dan 1 meninggal. Sedangkan PDP berjumlah 52 orang dan ODP 85 orang. Sedangkan Semarang Kota kasus positif Corona sebanyak 75 dan Kabupaten Banyumas 45 kasus. Kondisi ini cukup memprihatinkan, terlebih adanya temuan kasus pemudik yang terpapar virus Corona. Ditambah lagi masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi himbawan pemerintah. Untuk itu perlu ada tindakan preventif yang tegas dari gugus tugas Kabupaten untuk mencegah meningkatnya angka penyebaran COVID-19. Hal itu terungkap saat rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan gugus tugas COVID-19 Kabupaten Cilacap yang digelar di Ruang Gadri Kantor Bupati Cilacap Rabu tanggal 6 Mei tahun 2020. Ketua Gugus COVID-19 Kabupaten Cilacap atau Suwarto Pamuji mengatakan jumlah pasien COVID-19 terus meningkat dari hari ke hari. Untuk itu bagaimana tindakan gugus tugas dalam menyikapi dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan ini? Kasus terbaru pemudik satu travel dari Jakarta ke Cimanggu yang berisi 8 orang penumpang, 7 diantaranya positif Corona. Selain itu, fakta yang kita lihat hanya 40% warga yang memakai masker. Nah, ini beberapa hal yang perlu dievaluasi melalui forum ini. Kita di sini adalah harapan jutaan masyarakat dalam upaya untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, kata Tato. Dalam kesempatan itu, Kasdim 0703 Cilacap Mayor Infanteri Ahmad Rofik Alfian menyampaikan bahwa Tenipolri berkomitmen untuk mendukung Pemda dalam berbagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona di Kabupaten Cilacap. Dalam forum ini ada beberapa pointer yang dibahas diantaranya memperkuat posko di semua pintu masuk Kabupaten Cilacap mengatasi pemudik dengan mendirikan tempat karantina di tiap kecamatan. Pemberlakuan social distancing dengan menertibkan para pedagang dan upaya menggugah kesadaran warga dengan melakukan waro-woro peringatan dengan pengeras suara, katanya. Terkait tumbuhnya empati berbagai kalangan atas pandemi COVID-19 telah banyak pihak yang mendonasikan bantuan sembako. Di sini kita harus lebih jeli agar tidak kontraproduktif dengan kebijakan stay at home agar pemberian bantuan merata dan tepat sasaran. Selain itu di bulan Ramadan gugus tugas harus tegas dan menghimbah warga agar beribadah di rumah, tandas Kasdim. Sementara itu Kapolres Cilacap, AKBP dari Agung Wijaya mengatakan bahwa pihaknya telah memerintahkan jajarannya agar selalu bersinergi bersama instansi terkait untuk melakukan sosialisasi tindakan pencegahan virus corona kepada masyarakat. Kapolres menambahkan, selain itu sumber masuknya virus adalah melalui kedatangan warga luar kota yang masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap. Untuk itu Kapolres mengimbau agar akses keluar masuk orang banyak, seperti terminal bas maupun kereta api betul-betul dilakukan pemantauan bersama. Demikian informasi yang dikutip dari Koran Harian Banyumas Ekspres yang dapat kami sampaikan untuk saudara. Terima kasih. Terima kasih.